Terima kasih sudah klik video ini tapi jangan lupa guys klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Oke guys goit lagi bareng gua Oke video kali ini gua mau bagaimana sih cara bagaimana tahap kita buat berikut seleksi program Cituji Jepang khusus Kayu dan karikiput Hai tempat gue dari hidup sama hehehehehehe Ibu dan kamu sih oke webnya situsnya ada di TMP Japan Oke itu nih kalau enggak nanti kalian kesini bakit gua jelasin pakai gambar aja lah terdampar ini, ini, ini ini, ini apa itu? ini, ini nah, itu oke, itu 2 jam kemudian ok ok awalnya nanti kalian lihat kabarnya nih lalu perempatan PMI di jepang ok tahap pertama ini kalian ada registrasi online dan upload dokumen jadi nanti dokumennya tuh ada nih yang ada disini ada eKTP paspor tidak ada berarti ini gak wajib paspor nih kalau gak ada juga gak apa-apa ada kelahiran atau surat lahir ijasa terakhir terakhir surat medical checkup terakhir 3x4 nah nanti kalian sebelum ke dokumen ini berarti kalian harus medical checkup dulu ya di rumah sakit terdekat nomor 2 oke lanjut tahap 2 tahap 2 itu ada verifikasi oh ini adalah dokumen B nya nih berarti ada 2 dokumennya dokumen A atau B nah ini yang B ini nih akhir dari sir SKCK semua suara pernyataan ditandai tangani kita harus matrai sertifikat bahasa jepang N5 atau bahasa lainnya bila ada berarti ini gak wajib buat kalian yang N0 juga bisa hahaha 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 jadi ya kalau bagus lah N5 bagus nah STR dan surat keterangan kerja minimal 2 tahun kolektif nah ini buat yang terawat atau ke kawosi nah terus catatan ijazah dan transkrip harus dalam bentuk bahasa Indonesia dan Inggris nah jadi kalian kalau ijazahnya belum bahasa Inggris nanti kalian diinggrisin lagi terus yang catatan kedua asli dokumen asli harap dibawa nah jadi kan ini kan harus verifikasi nih verifikasinya tuh saya beratang ke BNP Bandung atau yang tempat kalian kalau waktu waktu gue dulu itu ke Bandung verifikasinya setelah setelah kalian screen nih satu-satu nih screen semua nih semua data-data atau dokumen-dokumen A sama dokumen B nanti kalian ke Bandung buat verifikasi dokumen nah setelah semuanya setelah tahap satu dan dua so number three nomor four kalau lulus kalau lulus nanti kalian ke Jakarta buat interview attitude test dan Japanese quiz wuhh ada empat empat nih disini nah setelah interview atau join interview disini ke empat nih empat terus kalian terus kalian number five nanti medical check up jadi satu dua medical check up medical check up satu yang pas sebelum chapter ini yang ke apa namanya pertama buat scan nanti setelah itu medical check up ulang itu biayanya sekitar satu juta dua ratusan lah satu juta lima ratus lah pokoknya di Jakarta ini tahap empat sama tahap lima itu di Jakarta kalau tahap tiga itu di Bandung testnya kalau gua ya kalau gua itu karena Jawa Barat gua di Bandung nah habis itu tahap empat tahap lima ingat di Jakarta oke setelah selesai semua nanti kalian number six pilih tuh matchingnya kalian akan memilih sepuluh distribusi misalkan matching pertama gagal nanti ada matching kedua ya gitu nah setelah tahap satu sampai tahap enam selesai kamu matching number seven ketika kamu matching nanti kamu akan pelatihan enam bulan di Jakarta ini pelatihan bahasa Jepang di Indonesia dan penandatanganan kontrak kerja nanti kamu dapat kontrak kerja dari institusi kamu dan kamu nanti belajar enam bulan selama enam bulan di Jakarta Depok di PMTK Bahasa ha nomor eight oke gitu setelah nungguan nanti kalimu kamu itu medical check-up medical check-upnya tuh medical sewa kedua sebelum berangkat ke jepang oke sebelum berangkat ke Jepang itu nanti kamu medical lagi terus setelah berangkat ke Jepang sebelum sebelum berangkat ke Jepang itu number nine ini enam bulan nih berangkat ke Jepang ke Jepang ini kalian ikut ada PDO di Departure Orientation nanti kamu tiga hari kalau nggak salah wah lupa tiga hari nah terus kamu berangkat nih ke Jepang berangkat ke Jepang dong oke setelah kamu berangkat ke Jepang nanti kamu sebelum pergi ke institusi kalian kamu belajar dulu masa Jepang di Jepang itu ada tiga ada di Osaka Aichi sama Tokyo kalau Tokyo itu khusus Kangoshi perawat kalau kita kayak kita kayak gitu di Osaka sama di Aichi di nah setelah enam bulan ke Jepang nih eh enam bulan ke Jepang enam bulan Jepang belajar bahasa Jepang ya dulunya juga orang Jepang disini nanti kamu dikirim dah di ke ke institusi kamu misal kalian semua disini di nomor 11 oke orientasi kerjaan dan belajar ujian nasional nah disini kamu kerja sambil belajar buat lulus ujian negara oke nah kalau misalkan nah ada hambatan tes keperawatan dan psikotestnya gagal yaudah gagal tes keperawatan dan psikotestnya lulus tapi di matching tidak matching gagal semua hangus semua hangus hilang semuanya hilang dan ketika kamu pelatihan bahasa Jepang udah nenggungan ketika kamu medical checkup ini gagal dia udah hangus semua hilang hilang semuanya hilang dan ketika kamu juga pelatihan bahasa Jepang ini udah nenggungan nih biar kata medical checkup yang kedua ini ini ada anfit dia tuh wang udah enggak ada toleransi di depan itu aja soalnya ini yang paling mulut luat paling susah kalau medical checkup lu sendiri lah yang mikirin yang kesehatan lu yang paling bisa di ini nih tahap 6 nih tahap matchingnya banyak-banyak minggu ada di sini di tahap 6 ok ok itu aja video kali ini thank you jangan lupa like subscribe komen share video oke thank you subscribe 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 sub indo by broth3rmax